Halo Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ketemu lagi di vlognya Bang SH pada kesempatan kali ini Bang SH akan membuktikan sebuah permintaan ya katanya gini Bang SH coba tolong katanya itu di media sosial kok rame banget terutama di Youtube Apa benar pasir bisa menyalakan lampu katanya Atau pasir dengan campuran bahan-bahan seperti garam dan lain sebagainya itu bisa menghasilkan energi listrik Nanti kita buktikan bagaimana selanjutnya benar atau tidak Nanti Bang SH buktikan kita disini sudah persiapkan beberapa komponennya ya Beberapa peralatannya namun sebelum melanjutkan jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe ya Untuk mendukung channelnya Bang SH supaya cepat berkembang Kemudian ketika Anda suka dengan video ini jangan lupa like kemudian komen Dan share ya ke teman-teman Anda yang memiliki media sosial Oke kita lanjutkan Oke guys Apa namanya kita lanjutkan Nah disini Bang SH persiapkan akometer ini ya Untuk mengukur tegangan nanti yang ditimbulkan oleh Apa namanya Pasir tadi Benar atau enggak ya Benar atau tidak mengeluarkan arus Kemudian kita disini sudah persiapkan ini pasirnya ya Nah ini pasir sudah dicampur dengan arang baterai ya Ini pasirnya sudah dicampur dengan arang baterai sehingga warnanya jadi hitam seperti ini Ini banyak banget ya Nah kemudian setelah arang baterai dicampur dengan pasir ini Kasih sedikit air ya biar enggak terlalu kering Nah persiapan juga seperti ini Ini bekas antena ya Ini bekas antena Ini aluminium ya Nanti ini untuk konduktor Yang apa bisa menghadirkan aliran listrik Dan juga Ini namanya apa ya ini Ferit ya Batang ferit yang terdapat di Apa Baterai ya Biasanya kan kalau baterai ABC atau yang merek yang lainnya ya Itu ketika dibongkar ya Ketika dibuka itu Ada Arang yang seperti ini Dan juga ada batang feritnya ini Nah ada batang yang seperti ini ya Nah ini nanti diambil dipergunakan ya Kemudian tidak lupa Ini ada joltip ya Nah ini sudah dipersiapkan Nah ini joltipnya seperti ini Ada toroidnya ada air Kemudian ada resistor Nah transistor ya Resistor dan ini lampunya Dan kabel ya Ya nanti mungkin di video yang lain kita bahas ya Cara membuat joltip seperti apa Kemudian Di sini juga ada Nah ini ya Jepit 2 ya seperti ini ya Malum dapat memutin ini ya Nah seperti ini Klik W nanti untuk menghubungkan Kabel joltip tadi ke Kutub negatif dan positifnya Kemudian diperlukan juga ini Nah ini gelas Seperti ini ya Toplas kaca ini Ya fungsinya nanti untuk menampung Menampung pasir ini ya Jadi karena kalau menggunakan Apa namanya Menggunakan kaleng Atau istilahnya Bahan-bahan yang dari logam Nah ini kan korosip nanti ya Atau kropos nanti Apalagi nanti dicampur dengan Garam ya Nah itu nanti bisa kropos Maka Bang Esa punya inisiatif Nah pakai ini Pakai toples Ya ukurannya seperti ini Atau yang lainnya boleh lah Yang plastik juga boleh ya Atau gelas misalnya Kalau nanti teman-teman ada yang mau nyoba Boleh lah silahkan ya Kemudian tidak lupa ini Nanti campurannya ya Coba pakai garam yang ini Pakai garam dapur aja lah ya Adanya garam dapur Kemudian ini airnya Air biasa ya Nanti kita praktekan Oke guys Kita coba Dengan Sesi pertama dulu Ini dikesampingkan dulu ya Nanti kita buktikan Benar atau tidak Yang namanya Pasir Dicampur dengan Arang baterai Itu bisa Menimbulkan Energi listrik Arang baterainya Sebenarnya Dua usah banyak-banyak ya Dikit aja Nah ini Bang Esa Napsu banget Ini jadi kebanyakan Oke guys Pakai pengaman dulu Karena ini Bahan kimia ya Bahan kimia kan Kalau kena kulit Bisa iritasi Atau bisa gatel Kita pakai ini dulu Pakai Sarung tanam dulu Pakai sarung tanam dulu Supaya safety ya Walaupun sarung tanam ini Plastik tipis minimal Bahan kimia nya Tidak langsung kontak Dengan kulit ya Tidak sampai masuk Tontor Oke Oke begini guys Nah sekarang Mula-mula kita masukkan Yang namanya Arang ini ya Arang ini kita masukkan ya Atau pasir ini Ini pasir tadinya guys Pasir biasa ya Pasir biasa Kemudian dicampur Dengan arang baterai Ditambahkan air ya Jadi jadi seperti ini Ini tanya apa nih Yang dipasir kan Gak luput dari batu Nah di batu-batu Kita coba Untuk dimasukkan ya Seperti ini Masukkan terus Sampai Terisi penuh ya Sampai terisi penuh Jangan sampai ada Ruangan yang kosong Disini Kita padatkan dulu Seperti ini Nah Saya mau membuktikan Bahwa yang namanya Pasir dicampur Dicampur dengan arang Dicampur dengan air garam Itu bisa menyalakan Lampu 3 volt ya Seperti ini guys Ya Masih kurang Masih banyak Kita coba Untuk dimasukkan lagi Gini guys Di tekan-tekan Supaya padat Ya Nah Supaya padat Seperti ini Masih kurang ya Masih kurang padat Masih banyak Terus di padatkan dulu Oke Kita sama-sama membuktikan Takutnya teman-teman yang lain Pernah lihat di Media sosial yang lain Itu ada rekayasa Maka hari ini Bang Esa buktikan juga ya Kita buktikan juga Bener apa enggak ya Yang namanya Pasir Campur dengan Air garam Dan juga Arang baterai ini Bisa menghasilkan Energi listrik Oke guys Rupanya sudah penuh nih ya Cukup segini Nanti kita Buktikan ya Ini digara-geser dulu Ya Begini Buka dulu Yang namanya Sarun tangannya Oke Temas banget ya Kita buktikan Nah setelah ini Kita campur air garam dulu guys Yang namanya sudah dibuka Sudah dibuka Kita campurkan ke sini Oh banyak kan Banyak-banyak ya Begitu aja Kemudian Kita aduk dulu ya Aduk sampai rata Aduk dulu sampai rata Sampai larut semua Oke Nah setelah larut semua Kita coba untuk Tuang ya Kita masukkan ke air Ke pasir tadi Pelan-pelan aja Nah seperti ini Seperti ini Biar Merempes dulu ya Masuknya Jangan Jangan terburu-buru Biar menempas dulu Masuk Seperti ini Ya Biar masuk dulu Kemudian kita persiapkan Nah ini aja ya Kita persiapkan Joltipnya dulu Sambil menunggu Meresap Masuk Ya Kita persiapkan Ini kabelnya Ini kabelnya kok Putih semua Katanya Ada yang Nggak apa-apa ya Ini kan Yang penting diingat aja Kalau nanti yang Disambung ke kutu positif Itu yang ini aja Yang ada joltip ini Yang ini ya Ini mau putus Nyal disordel dulu ini Bukan betul kan Putus ya Kita jeda dulu ya Mau nyodel dulu nih Sampai jumpa 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 Terima kasih.